Baik, ini ada pertanyaan Bagaimana menyikapi orang tua Bapak kita yang ketika kita melakukan suatu kebaikan Dia malah mencelah Meremehkan bahkan mengucapkan kata-kata kotor Karena kita dianggap bodoh belum bisa apa-apa Apa yang harus dilakukan, Jemaah? Sabar Dalam beberapa kajian, Ana nukilkan ucapan para ulama Bahwasanya Sabar itu kedudukannya dalam bab iman Itu seperti kedudukannya kepala untuk tubuh manusia Tidak ada kepala, mati Antum tidak punya sifat sabar, habis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!